Surat suara dibakar di distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua diduga sisa pencoblosan sistem Noken. Papua, video viral surat suara dibakar warga di distrik Tonggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. Selasa tanggal 23 April tahun 2019 diduga adalah sisa surat suara pencoblosan sistem Noken. Video viral yang direkam oleh seseorang sambil komentar itu berdurasi kurang lebih 5 menit 7 detik itu. Dalam video itu terlihat tumpukan surat suara dan kota kardus berwarna putih bertuliskan KPU sedang terbakar di halaman bangunan. Terlihat seorang ibu dan anak yang sedang membuang sejumlah surat suara ke arah tumpukan yang mulai mengeluarkan asap. Selain itu, si perekam berjalan ke dalam bangunan tempat penyimpanan surat suara dan kota kardus. Terlihat beberapa orang sedang mengangkat kotak suara keluar dari ruangan bangunan, lalu membawanya ke tempat pembakaran tersebut. Sampai sejauh ini informasi yang dihimpun. Kapolres Puncak Jaya AKBP Ari Purwanto memberikan penjelasan mengenai surat suara yang dibakar ini. Informasi yang diperoleh kepolisian bahwa dokumen rekapan dari surat suara yang terbakar itu dipastikan aman. Terima kasih.